Halo guys, bukan Joshua Limit disini dan selamat datang kembali di Ngobrol Santui Jadi, di Ngobrol Santui kali ini aku akan, ya, ngobrol ini santai-santai aja, karena banyak dari kalian yang komen ya, iPhone apa sih yang paling worth it? Bang, pilih iPhone ini atau iPhone ini ya? Bang, kebutuhan ku tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, cocoknya beli iPhone yang mana ya? iPhone ini gimana ya bang? Apakah masih worth it? Terus kalau misalnya aku jawab, ada yang bilang oke, ada juga yang bilang, bang, kepetok budget nih, ada yang bilang ya? Tapi nanti gini-gini-gini bang, tapi nanti keluar yang baru lagi So, disini aku akan bahas ya Jadi, buat kalian yang punya pendapat lain punya pendapat yang berbeda, kalian langsung aja komen di bawah guys Eits, tapi sebelum beraktivitas nih aku mau kasih kalian produk favoritku buat body care, yaitu dari Scarlett guys, jadi buat kalian yang cari body care, buat apa ya jauh-jauh repot-repot, cari produk ini produk itu, langsung aja kalian beli Scarlett guys, dan ini memang beneran enak ya, ya kalau nggak enak sih yang paling enak aku rekomendasi ke kalian dan yang asik lagi, yaitu semua produk Scarlett sudah mengandung glutathione dan vitamin E guys dimana itu bagus banget buat kalian melembabkan kulit kalian mengangkat jal-jal kulit mati menutrisi kulit kalian jadi, selain produk Scarlett ini bahuknya enak-enak, bagus juga buat kulit kalian sebelum mulai beraktivitas, aku biasanya pertama-tama yaitu pakai body scrub dulu guys, untuk body scrub ini biasanya dipakai 1-2 minggu sekali ya, cara pakenya gampang banget ambil sih cukupnya, terus pakai ke tangan kalian guys tapi ingat ya, ini sebelum mandi ya, untuk aku biasanya scrub di tangan sama scrub di kaki sih, tapi yang nggak mungkin guys disini aku nah, kalau sudah oleh seperti ini kalian langsung aja tunggu sekitar 3 menit gitu guys, biar kinerja dari body scrub ini maksimal ya, bawahnya sih ya enak-enak aja maksudnya nggak sampai kayak wih, kayak bau cewek, nggak juga sih bawahnya tuh enak, wangi, dan wanginya tuh termasuk soft ya, nah setelah 3 menit dan sekalian bilas, habis itu langsung mandi langsung aja kalian pakai sabun mandinya dari Scarlett ini guys, dan disini aku suka ya, itu sabunnya lucu banget ada bulir-bulirnya gitu, itu dari bawahnya sih juga enak-enak aja, bawahnya tuh lucu tapi juga soft gitu, yang nggak sampai nyengat gitu jadi buat laki, itu masih bisa pakai lah ya yaudah, aku mau mandi dulu guys jangan ikut ya, bentar nah, udah selesai nih guys mandinya sama scrubannya dan yang aku suka dari body scrub itu yaitu langsung kerasa guys, halusnya dan beneran ini nggak bohong yang terakhir, jangan lupa kalian pakai handbody-nya guys kalian langsung aja pakai cukupnya guys dan oleskan di tangan kalian guys habis itu yaudah, diratapkan gini untuk dari bawahnya disini juga soft banget cowok juga bisa masih pakai ya jadi buat kalian yang mau beli produk Scarlett ini langsung aja kalian klik link di bio apalagi biasanya ada promo-promo ya guys dan untuk harganya, menurut aku ya buatin banget guys, kalau dapet kayak gini ya yaudah, nggak usah banyak cincong langsung aja kita bahas guys jadi aku disini akan bagikan ke 3 kategori ya guys yang pertama yaitu dari segi budget dulu nggak bisa dipungkiri kebutuhan kita atau misalnya kesenangan kita, maunya apa pasti ujung-ujungnya yaitu kita melihat budget ya karena kita bisa mimpi setinggi-tingginya punya apa tapi nasib itu ditentukan oleh dompet kita guys so, untuk dari segi budget ini ada jenis orang pertama yaitu money no limit buat kalian yang masuk ke kategori money no limit ya yaudah, nggak usah nonton video ini langsung aja kalian skip deh video ini money no limit disini apa ya money kalian nggak ada limitnya kalian bebas mau beli HP apa, mau punya HP 1 mau punya HP 10 mau tiap tahun ganti HP mau setengah tahun ganti HP mau sebulan buang ganti HP ya, terserah kalian karena memang money kalian ya no limit gitu terus nih, yang kedua yaitu budget kalian ada cuma nggak sampai yang no limit gitu lah ya kalian bisa deh pertimbangin buat beli HP atau buat beli iPhone yang bisa dibilang terbaru gitu lah ya kalian juga pastiin apakah kalian tahan ya misalnya pakai 5 tahun lagi 6 tahun lagi kalau pendapat pribadi aku iPhone itu sangat kuat ya kalau misalnya kalian beli baru terus kalian pakai buat 5 sampai 6 tahun ke depan ya kalau untuk buat skenario sehari-hari kenapa sih pemakaian jangka panjang ya karena kalau dihitung kos per day atau biaya per harinya itu jauh lebih murah daripada kalian beli HP baru contohnya nih kayak iPhone 12 iPhone 11 terus misalnya 2 tahun lagi 3 tahun lagi kalian ganti terus kalian setiap 2 tahun 3 tahun lagi diganti lagi jatuhnya lebih mahal ya kalau kalian suka kontak ganti HP meskipun kalian beli HP baru tapi bukan tahun produksi yang terbaru selanjutnya ya itu buat kalian yang kepetok budget yaudah kalian beli HP yang sesuai dengan budget kalian deh yang pertama kalau kalian misalnya bisa nambah sedikit lagi ya contohnya nih nambah 500 ribu atau mungkin nambah 1 juta tapi kalian bisa mendapatkan barang yang lebih bagus lagi tipe yang lebih baru lagi ya why not gitu loh kenapa enggak mungkin kalau dari selisih harga 500 sampai 1 juta mungkin enggak suruh apa banyak ya tapi dari selisih spesifikasi HPnya itu kalau selisih banyak ya kalian mending nabung lagi aja nambahin budget itu lagi guys terus selanjutnya ya itu kategori kebutuhan kita lupakan budget dulu deh yang pertama ya itu seperti pada orang umumnya buat kebutuhan sehari-hari kalau kebutuhan sehari-hari jelas kalian itu enggak perlu beli iPhone yang terbaru ya atau misalnya kalian cukup ganti HP mungkin 4 tahun sekali 5 tahun sekali itu udah lebih dari cukup deh kalau kebutuhan kalian cuma buat sehari-hari aja tapi ya terserah lagi balik lagi karena money yang menentukan keputusan kalian ya kalau kalian money no limit ya terserah deh terus yang kedua yaitu untuk kebutuhan produktivitas untuk kebutuhan produktivitas ini tergantung lagi kalian itu profesinya seperti apa ya contoh misalnya kalian sebagai atlet e-sport ya ya kalian enggak ada salahnya mungkin beli handphone yang terbaru karena selain kalian beli HP baru selain keren ya tapi itu juga menunjang produktivitas kalian ya kalian misalnya bisa menambahkan skill kalian gaji e-sportnya nambah terus mungkin bisa dibuatin konten dijadiin nge-youtube intinya kalian beli iPhone itu karena memang buat kebutuhan produktivitas yang bisa menghasilkan uang lagi mungkin bisa dibilang budget kalian itu kepentok gitu ya tapi apa salahnya kalau kalian dengan membeli tool atau handphone yang bisa dibilang spek mentok gitu ya terus kalian mendapatkan uang dari tool ini tersebut kalian mendapatkan uang dari handphone ini tersebut mungkin 3 bulan 5 bulan udah nutup lagi ya why not atau mungkin kalian artis tiktok disini yang butuh buat nge-live butuh buat vlogging gitu ya pokoknya buat kalian yang selebgram butuh buat foto yang bagus ya gak ada salahnya sih kalian beli handphone yang dengan spek tinggi gitu ya karena memang selain buat dilihat itu wah HP baru tapi HP baru tersebut juga bisa menghasilkan duit gitu ya terus yang ketiga yaitu buat kebutuhan gengsi kalau money kalian no limit ya balik lagi gak apa-apa kalian mau gengsi setinggi apapun kalau misalnya kalian beli iphone cuma buat beli gengsi aja buat nunjuin status sosial kalian HP kamu apa? vivo ya? menurut aku sih biasa aja ya karena kalau misalnya kalian beli iphone seperti ini 1 tahun itu harganya sudah turun ya 2 tahun lebih turun lagi 3 tahun lebih turun lagi 5 tahun mungkin iphone ini harganya bahkan cuma 30% atau 40% dari harga barunya daripada buang uang cuma buat meningkatin status sosial kalian pamer iphone baru yang mending buang uang ke diri kalian sendiri kalian bisa pergi nge-gym bisa belajar sesuatu atau misalnya kalian mencoba hal baru gitu lah ya terus kategori ketiga yaitu dari kategori worth it gak peduli budget gak peduli kebutuhan yang penting apakah tawaran iphone tersebut adalah iphone yang worth it ya kalian juga bisa lihat di referensi orang lain iphone yang worth it itu iphone apa aja kalau misalnya preferensi aku iphone yang paling worth it jelas iphone 11 ya mau bekas mau baru iphone 11 itu menurut aku iphone yang paling worth it udah aku review di video ini guys bekasnya aja di 5 jutaan dan barunya di 7 jutaan kalau kalian berani beli bekas jelas beli bekas itu lebih menarik ya kalau menurut pribadi aku sendiri tapi kalau kalian gak berani beli bekas kalian langsung aja beli baru guys kalau budget kalian gak sampai ke iphone 11 kalian bisa beli iphone 10R iphone 10R itu juga masih oke ya bahkan 2 tahun lagi itu masih sangat-sangat kuat ya untuk iphone 10R harganya cuma 3 juta hampir 4 juta atau 4 juta kecil gitu itu sih pilihan yang menarik ya buat aku so segini dulu guys video kali ini semoga kalian disini yang mau beli iphone beli handphone apapun jangan sampai salah dan nanti kalian menyesal gitu lah ya buat kalian yang mungkin ada pengalaman silahkan komen di bawah guys dan jangan lupa like subscribe dan share video ke teman-teman kalian dan see you in the next video ke teman-teman